TUMBALA Teman, kata ibu, salah satu hasil perkebunan yang paling dicari saat ini adalah cabai. Selama beberapa minggu, tanah untuk menanam cabai harus ditutup menggunakan plastik. Hal ini untuk mencegah tumbuhnya rumput atau tanaman liar. Selain itu, kelembapan tanah juga dapat terjaga. Setelah tanah disiapkan, kita juga membutuhkan bibit bermutu baik. Supaya dapat berbuah banyak. Nah, sekarang kita panaskan dulu nih ceplokannya. Yaitu alat untuk melubangi tanah yang akan kita tanami bibit. Sudah cukup panas nih. Jaraknya juga harus disesuaikan. Yaitu sekitar 40 cm dari masing-masing lubang. Lepaskan bibit dari plastik supaya akar tanaman bisa menjauh di dalam tanah. Setelah paling lama tiga bulan lagi, buah cabai sudah bisa dipanen. Mudah-mudahan tanaman kami ini mendapatkan hasil yang melimpah ya. Amin. Selamat menikmati. bisa piku yuk leonoh yuk yuk jatah ewan aku lu mau nyeru bergajan gue ya ya cari teh Ayo teman-teman kita potong rumputnya masyarakat menanam rumput gajah sebagai makanan utama ternak sapi Oh iya memotongnya tidak usah sampai habis ya sisakan sedikit pada bagian bawahnya supaya masih bisa tubuh dan dapat ditanam lagi teman hati-hati dengan bulu yang terdapat pada batang rumput gajah bulu berbentuk jarum-jarum halus ini akan terlepas dan dapat menempel pada kulit kita belum ada cara untuk menghilangkannya teman biasanya kami hanya membiarkannya saja nanti juga gatalnya hilang sendiri jangan diberi air ya soalnya malah bisa jadi perih ambil yang banyak kawan supaya sapinya bisa makan sampai puas lang mes lang pesake lang kau kata lelang yowis lakno bongkok onai sam sudah jadi pemandangan biasa loh kalau di kampung ini ada banyak orang berlalu lalang membawa rumput sebagai pakan ternak kata bapak hal ini sudah dilakukan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu yaitu saat pemerintah mencanangkan kegiatan pemeliharaan sapi pera untuk diternak teman bapak adalah seorang peternak sapi sejak masih muda dulu beliau sudah memiliki banyak pengalaman dalam memelihara sapi agar tetap sehat dan memiliki hasil susu melimpah ini salah satu caranya yaitu membuat pakan fermentasi fermentasi adalah menyimpan dengan lama dengan cara membuatnya menjadi busuk buat teman di rumah yang punya tenak herbivora alias pemakan tumbuhan aku kasih tau nih ya caranya untuk membuat pakan fermentasi kita perlu memotong-motong tumbuhan yang akan dijadikan makanan pilihannya bisa ampas tanaman jagung jerami padi atau tumbuhan hijau lainnya setelah itu kita masukkan ke dalam wadah besar yuk dan jolali ya bekatulnya dilebok nih kemudian kita tambahkan bekatul dan tetes atau cairan asal pembuangan produksi tebu proses ini dilakukan setiap 10 cm sampai tong besar ini penuh dan tutup dengan rapat pakan jenis ini baru boleh dibuka pakan jenis ini baru boleh dibuka untuk diberikan kepada ternak setelah 21 hari ya dengan cara ini pakan dapat disimpan dalam waktu yang lama kemudian hasil fermentasi yang sudah jadi dapat diberikan langsung kepada hewan ternak atau dicampur dengan rumput hijau ini cukup ini ayo makan sapi oke pak, ayo cukup ya ini pak asli ya gini gini oh iya, pakan fermentasi bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan hewan ternak meningkatkan jumlah susu dan dapat menambah berat badannya banyak kan manfaatnya ayo, makan yang banyak biar cepat gemuk dan makin banyak susunya dalam sehari, masing-masing dari sapi peraku ini bisa menghabiskan sampai 10 kg makanan loh ayo, makan anda ayo, makan rock sehingga毛it ayo, makan wodori amwork mu Nah sekarang waktunya memerah susunya nih Berbeda dengan sapi potong Ambing susu pada sapi perah memiliki ukuran yang lebih besar Mereka diperah secara rutin setiap pagi dan sore hari Untuk lo ngepoh sapi ki ya Bapak tak ngepoh sapi liani